Aksi Arogan, anggota TNI yang mengecungkan sangkur ke pengendara mobil di Jalan Raya Beredar. Sosok engenum anggota TNI Arogan tersebut merupakan prajurit Kodim 0733KS Kota Semarang. Kabandam 4 di Ponegoro, Kolonel Infantri Bambang Hermanto menjelaskan prajurit Arogan tersebut berinisial ES. Diakui Kolonel Bambang pula, perselisihan antara ES dan pengendara mobil Sienta terjadi pada Jumat 3 Maret lalu. Perselisihan antara ES dan pengemudi Sienta ini diketahui berinisial NH 51 tahun yang bermula saat mobil milik NH diduga memepet mobil Mazda milik ES. Hal ini sudah terjadi dari Jalan Gajah Mada sampai Belok menuju Jalan MH Tamrin. ES merasa jalannya terganggu hingga kesal karena NH dianggap tak peduli keselamatan pengendara lain di Jalan Raya. Akhirnya oknum anggota ES ini berniat untuk menghentikan dan memberikan peringatan pada NH saat tiba di Lampu Merah Jalan MH Tamrin. ES yang sudah emosi pun kian terpancing karena NH merasa tidak bersalah. Ia pun kembali ke mobilnya dan mengeluarkan sangkur. Cek cok antara prajurit dan pengendara mobil ini diakui Kolonel Bambang murni karena salah paham. Akhirnya oknum prajurit TNI ini dimediasi dengan NH yang mana keduanya memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalan damai. Keduanya juga saling meminta maaf dan tak membawa perkara ini ke jalur hukum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!